Halo, Bapak Ibu Guru Hebat, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana merancang atau memodifikasi modul projek. Apa sih pengertian modul ajar? Merupakan salah satu bentuk perangkat ajar yang digunakan guru untuk melaksanakan pembelajaran dalam upaya mencapai profil pelajar Pancasila dan capaian pembelajaran. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara memodifikasinya? Ada lima cara. Yang pertama, analisis kebutuhan peserta didik. Yang kedua, identifikasi dan tentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan ATP, alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Keempat, susunlah ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Kelima, pelaksanaan pembelajaran. Apa saja ini yang termasuk komponen modul ajar? Yang pertama, identitas modul. Kedua, profil pelajar Pancasila. Ketiga, kompetensi awal. Keempat, sarana dan prasarana. Dan kelima, target peserta didik. Berikut saya akan menampilkan contoh modul proyek FASEDE. Tema, kearifan lokal. Topik, jurukunci madu pelawan adalah minuman favoritku. Total waktu, 54 jam pelajaran. Dimensi profil pelajar Pancasila dalam hal ini diambil tiga, yaitu kebinekaan global, yang kedua kreatif, yang ketiga bernalar kritis. Apa saja yang termasuk dalam sub-elemen yang disasar? Yang pertama, mengenal dan menghargai budaya. Kedua, menjelaskan identitas diri yang terbentuk dari budaya bangsa. Ketiga, menjelaskan perubahan budaya seiring waktu dan sesuai dengan konteks, baik dalam skala lokal, regional, dan nasional. Keempat, mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya atau tindakan, serta mengevaluasinya dan mempertimbangkan dampaknya bagi orang lain. Kelima, mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi informasi, serta mencari tahu penyebab dan konsekuensi dari informasi tersebut. Lalu, apa yang dimaksud dengan asesmen diagnostik? Yaitu dilakukan sebelum projek dimulai untuk mengukur kompetensi awal peserta didik yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi peserta didik, pengembangan alur, dan kegiatan projek. Kita masuk ke tahap pengenalan. Yang pertama, menggali informasi dan membangun kesadaran peserta didik tentang jerukunci dan madu pelawan. Kedua, mengenal jerukunci dan madu pelawan melalui pengalaman berinteraksi langsung dengan warga lokal atau petani, baik secara online maupun on-site. Ketiga, menggali informasi mengenai jerukunci dan madu pelawan secara literatur dari masa lalu hingga masa kini. Keempat, membuat penyajian informasi tentang jerukunci dan madu pelawan dari bentuk mind mapping. Kelima, mengembagikan informasi yang mereka kumpulkan dari field trip ke lokasi kebun jerukunci di bangka botanical garden dan lokasi madu pelawan di hutan pelawan, koba. Tahap konteksualisasi Yang keenam, merumuskan permasalahan bagaimana mengolah jerukunci dan madu pelawan menjadi olahan sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua orang. Ketujuh, menentukan formula campuran terbaik jerukunci dan madu pelawan Selanjutnya, tahap aksi. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata. Sebelas, membuat penyajian informasi tentang produk jerukunci dan madu pelawan dalam bentuk poster. Kelua belas, menyajikan final produk jerukunci dan madu pelawan. Tiga belas, asesmen formatif simulasi bazar jerukunci peras madu pelawan. Tahap yang terakhir adalah tahap refleksi dan tindak lanjut. Menggenapi proses dengan berbagai karya, evaluasi, dan refleksi, serta menyusun langkah strategis. Empat belas, asesmen formatif yang dilakukan adalah menuliskan tentang poin pembelajaran, perubahan pada diri sendiri, dan tahapan selanjutnya. Kelima belas, sharing tentang pengalaman pribadi kepada teman-temannya. Berikut, saya sajikan tentang gambar atau foto dari eksplorasi minuman khas bangka. Di slide berikutnya ini, lupakan tujuan, alur, dan target pencapaian projek. Dan berikutnya, adalah skema dari tujuan, alur, dan target pencapaian projek. Anda menginspirasi, menciptakan, kemudian memodifikasikan. Berikutnya, saya tampilkan dokumentasi kegiatan. Ada tiga, yaitu foto sosialisasi modul projek. Kedua, foto selebrasi. Ketiga, foto bazar. Ini adalah foto selebrasi yang diikuti oleh seluruh siswa. Kelas tujuh, dan juga dihadiri oleh orang tua, siswa, dan bapak ibu guru. Kemudian, berikut ini, foto dari sosialisasi modul projek kepada guru-guru. Kemudian, slide berikut ini, tentang foto sosialisasi modul projek kepada orang tua. Dan yang terakhir adalah sosialisasi modul projek kepada siswa. Berikut ini, adalah foto pelaksanaan bazar jerukunci, madu pelawan. Di mana, di sini dapat dilihat bahwa semua siswa itu terlibat di dalam proses pengolahan, pengemasan, dan juga menghasilkan produk. Sehingga, ini bisa dijadikan minuman oleh semua siswa, baik orang tua maupun guru. Dalam bahasa tersebut, bisa disajikan kepada semua orang. Berikut adalah screenshot dari respon umpan balik aksi nyata tentang merancang memodifikasi modul projek terhadap guru-guru. Ini dupa salinan dari Google Form. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Salam Merdeka Mengajar Terima kasih atas perhatiannya. 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 Terima kasih.